hai oke sekarang kita akan tes motor yang udah saya rancang ya kelistrikannya yaitu disini ada kipas CPU udah terpasang ya guys kipas CPU udah terpasang kemudian fullmeter udah terpasang kemudian stand holder udah pasang disini ada chargernya rumus perkabelannya sangat mudah banget tinggal dibikin paralel ya jadi jangan rumus seri kalau rumus seri dia tidak akan connect paralel jadi ini menyatu semua tiga golongan ini ya bisa buatkan saklara disini guys Hai jadi ini saya butuhkan kipas CPU menyala ini ketika kita jalan satu jaman ya baru kita nyalakan agar tidak terjadi tekor pada aki ataupun perjalanan ke 30 menit atau setengah jaman ya kemudian untuk saklar anti-malingnya ini saya buat disini guys ya ini sengaja visornya nggak saya pasang agar pada saat kita pengetesan teman-teman bisa melihat disini nanti nyala disini putar nah ketika ini dinyalakan dia tidak akan menyala guys jadi harus menyalakan tombol disini teman-teman tombol rahasianya boleh diumpetin di sebelah mana gitu ya ataupun di dashboard di sebelah sini juga bisa di bawah ini banyak ya setengah meteran kabel kalau ini hanya sekedar buat praktek skema ya nah jadi ketika ini di jebol dan tidak akan nyala kemudian kalau yang untuk kipas CPU ini ini dia nyalurnya langsung ke jalur aki ya guys jadi bukan kontak biar aman kalau di kontak nanti takutnya ketika ada konsleting kabel bodi ikut kena jadi kalau kita kabelnya udah bisa itu aman videonya udah saya upload untuk tentang jalur skemanya kabelnya udah saya tunjukin ini udah saya pasang rapet ya sekarang kita nyalakan ya nyala dia jadi ini ada dua saklar ya ibaratnya Hai nah sekarang coba kita nyalakan mesin biar aki tidak tekor ya guys ini volumeter ini tidak akan menyala kalau ini tidak dipencet ya jadi ini aman gak aman ya namanya hujan atau air ya gampanglah ini mati dengan dikasih plastik juga aman kalau misalkan hujan ataupun dicuci ya sekarang coba kita kita nyalakan kita nyalakan kipas CPU-nya guys kita egi kekat kipas na nyalakan nahan kita lembut kita 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 hai 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 ini menyala aman kipasnya guys sisa 12 untuk kakinya hai 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 jadi kalau yang ini dia manual ya guys Hai Nah jadi seperti itu sistem kerjanya guys jadi untuk kontak kita amankan pendingin pada kiprok kita amankan tegangan aki 13,437 itu normal ya Hai kalau digeber dan mencapai 14,3 untuk standar motor empatak kelas 150cc ya untuk dikebaca foneter kalau masih di bawah 14 masih aman kalau udah jebol dia 16-18 volt itu udah kiprok error ya Hai nah ini baru jalanin sebentar aja agak ada sedikit ya hangat ya 10% nya kalau ini nyala lumayan nanti ini ngembus ke arah sini ya guys jadi temen-temen boleh disetting buang hawa ataupun untuk nembak ya besara temen-temen ya udah aman ini motor dengan dipasang visor-visor ya guys jangan lupa di subscribe di channelnya next video selanjutnya semoga bermanfaat jika temen-temen masih bingung silahkan komentar aja siapa tahu kami bisa membantu untuk memberi solusi dan saran untuk sahabat semua jadi ini rupesan temen-temen udah saya buatkan ya ini aman CPU nya kenceng aman anti-air punya komputer baru ya